selamat siang pemirsa hobi ku channel yang berbahagia jumpa lagi bersama saya bah biji yang selalu hari dalam acara podcast biru bincang-bincang seru bersama mbah biji siang ini kita kedatangan bintang tamu dari PCMI PCMI Jogja All Star yaitu sebuah komunitas yang menaungi hobi burung peleci ya PCMI Yogyakarta adalah merupakan chapter ya dari PCMI pusat oke untuk mempersingkat waktu karena disini banyak sekali ya pemirsa yang sudah nggak sabar kita agak telan ini tadi langsung saja kita perkenalkan bintang tamu dari Mas Dito Moko siapa pemirsa Halo nama saya Dito saya untuk di PCMI Jogja All Star saya kebetulan dipasrai bagian divisi EU ya divisi itu sekitar cerita bahwa dia menaungi untuk membuat suatu event mengurusin sebuah event untuk mengurusin sebuah latihan-latihan yang ada di seluruh Jogja oh iya jadi kalau bisa seperti itu ya nanti cerangin lagi ya yang kedua Mas Koko ya salam dari saya Mas Koko yang sering disapa di teman-teman dan penggemar peleci lomba maupun dari teman-teman pelecemani Indonesia Mas Koko Kranz wow Koko Kranz ini viral Mas Koko Kranz ya saya disini menjadi bintang tamu sebagai penggemar burung peleci selebihnya nanti bisa kita bahas lagi bahwa wah mantap Mas Koko Kranz perkenalan oke tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini yes kita awali perbincangan lebih dalam untuk mengetahui tentang PCMI apa itu PCMI mari kita tanyakan monggo Mas Sito PCMI adalah yang menaungi dalam hari ini satu jenis burung yaitu peleci jadi menjadi wadah bagi teman-teman semua yang ada di Indonesia bahwa penggemar burung peleci itu ada satu wadah yang sudah berbadan hukum yang iya sudah berbadan hukum namanya Asosiasi Plecimania Indonesia yaitu istilahnya sudah berbadan hukum berarti teman-teman yang bergabung di peleci itu sudah untuk apa istilahnya sudah bagus atau legal lah untuk untuk itu terlindungi oleh hukum hukum halang wadahnya itu PCMI iya iya terus PCMI ini berdiri kapan Mas gitu kalau untuk PCMI kurang lebih berdirinya sekitar tahun 2010 2010 ya Mas WM 2010 itu kebetulan di Yogyakarta juga awal mulanya berdiri awal mulanya berdiri PCMI di Yogyakarta iya terus itu dulu kalau nggak salah penggiat pembuatnya atau istilahnya dari hobi peleci terus ketemu kok perkumpulan kok kita kok gini-gini terus apakah kita perlu bikin suatu perkumpulan oke ya jadi itu jadilah suatu perkumpulan yang lebih biar ada namanya namanya PCMI itu jadi apa sekitar tahun 2010 kalau tidak salah di Taman Kuliner Taman Kuliner Taman Kuliner Taman Kuliner Taman Kuliner itu Om Agung Bertiman ada lagi Om Istono sama Omec itu yang awal sama siapa lagi itu? satunya Salah satu fondernya yang mendirikan PCMI ya mereka-mereka itu Nah terus PCMI awal tahun 2010 berdiri di Yogyakarta Nah sekarang sudah berkembang ke daerah mana aja mas? Kalau untuk semua di Indonesia Seluruh kota itu semuanya sudah ada chapternya Sudah berkembang ke semua Indonesia Jawa, apa Indonesia? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga ada ya mas lu ya Oh sudah nasional ya? Iya sudah nasional Oh kota-kota besar Semua kota-kota besar itu sudah ada kepengurusan sendiri untuk PCMI nya Itu dari PCMI pusat Jogja tadi? Awalnya memang dari Jogja itu Terus ada mungkin yang sebagian dari Mungkin kota-kota terdekat kayak Magelang, Temanggung Awalnya harus bikin perkembangan sendiri Terus mengajukan ke pusat bahwa Kita mau bikin chapter di kota ini Oke kita di ACC Berarti cepat juga ya Pusatnya awal barometer berdiri PCMI itu di Jogja Terus aku melihat oh burung peleci ini kan Burungnya kecil loh Terus kok bisa sampai punya organisasi sebesar itu Apa yang membedakan peleci dengan burung-burung lainnya? Ya itu Burungnya kecil tapi dia pandai Dalam latihan pandai ini apa? Dia bisa merekam semua jenis burung yang lain Dalam latihan dia bisa melakukan Atau menyeluruhkan Burung-burung yang lain Enggak maksudku itu kok Enggak gabung aja ke Kicomania apa-apa itu loh Kan udah ada nih organisasi burung Nah kenapa peleci PM PCMI ini harus bikin sendiri Apakah peleci itu Klasifikasinya khusus Atau lombanya sendiri Ya gimana maksudnya? Ya mungkin bisa seperti itu juga Pak Kita bisa membuat lomba sendiri Berarti bisa dalam latihan Kita punya tempat latihan sendiri Tempat lomba sendiri Bisa bikin sendiri Untuk khusus burung peleci aja Jadi makanya mungkin Kita mungkin apa ya Tidak bergabung dengan Burung-burung yang lain Kalau misalkan waktu lomba Atau waktu latihan Kita bisa membikin Istilahnya dengan tangan sendiri Bisa itu maksudnya memang Enggak ada Enggak ada kriteria peleci Di lomba-lomba umum Di awalnya seperti itu ya Pak Jawa Peleci mungkin tidak Istilahnya gini Peleci mungkin tidak Opposi peleci sih Nah itu loh Opposi peci sih Makanya dari itu kita Bawa kita bawa Ini lho burung-burung itu Punya istilahnya punya Masa yang besar Punya teman-teman yang pengopi yang banyak Dari itu kita Kalau misalnya kita tidak dihargai Mungkin yang Dengan burung-burung yang lain Kita bikin cekili aja Dan ternyata kita juga mampu Kita juga mampu gitu loh Kita bikin lomba sendiri Kita bikin tempat latihan sendiri Kita mampu gitu loh Dari bumi Dari bumi Dari bumi Dari bumi Oh jadi itu ya Berawal dari Tapi kalau dulu Laber-laber gitu Bareng juga Kalau dulu Seingat saya Iya pernah digabung Dengan burung-burung yang lain Burung-burung yang lain Kayak ceblek Oh iya Kalau yang dulu Geladek ya mas ya Geladek Kolibri Kolibri Tapi kan Ras spesifik ya Iya gak spesifik sama Sampai Sampai Pokoknya penilaian burung kecil Dengan umbidra Jadi Tiwas kesel-kesel Ngerawat pelet sih Kalah harus ciblek Itu ya Bisa jadi loh gitu loh Mungkin dari kerisaan itu ya Kerisauan Dari teman-teman Yang para pencipta pelet sih Kenapa kok kita Enggak bikin gantangan sendiri Nah memang Dari 2010 itu langsung Bikin laber-laber sendiri Itu Burung-burung yang besar Iya Kita masih Masih Kalau ketika tahun 2010 itu Masih gabung Dengan burung-burung ocean Yang lain Iya Jadi di Taman Kelantung Masih ada Ada di Taman Kelantung Ada gantangan Untuk burung-burung besar Kita masih Ikut Walaupun latihan Masih ikut disitu Tapi ketika sudah Berjalanan waktu Semakin banyak Teman-teman yang Suka dengan leci Ya kita WDW yuk Seperti itu Sampai Sekarang Nah terkait Dengan divisi event Yang ditangani Mas Ditor Coba Meleci Ya aku ide aja sih Menjawab Kalau event pleci Event pleci itu apa Kontennya apa aja Kalau event pleci itu Kan divisi event Kalau event pleci itu Ya Kalau kita Istirahnya membuat lomba Bagaimana kita Mempersiapkan Sarangan dan pesanan Suatu lomba Yang akan kita buat Dari pertama Masalah Tempatnya Perizinannya Terus Peralatan yang kita butuhkan Seperti Gantangan Terus Masalah penduri Kita Juri apa yang mau itu Terus Masalah tentang Panitiannya juga Seperti itu Jadi kita Kita kemas Bagaimana kita Kemas suatu event Atau lomba itu Biar menjadi menarik Menarik Seperti itu Pak Berarti Berarti gak pake Anu ya Terus itu Gantangannya sama gak sih Dengan burung-burung lain Tingginya Terus apa Kalau tinggi standarnya Hampir sama Hampir sama Tidak Bedanya Dengan gantangan Dengan umum Kutok jelas beda ya 3000 Hampir sama Tingginya Tidak Dengan Kicauan itu Hampir sama Tingginya Tiga meter Jarak Antara Burung-burung Terus itu Kita satu Tengah meter Seperti itu Enggak Beda jauh Enggak Beda jauh Ya Jalan Arti Mandiri Bikin sendiri Itu ya Pelaksanaan Maupun Kalau di Taman Kuliner Itu kan Sudah ada gantangan Iya Dulu memang Kita Ikutnya Masih Masih Ikut Jalan Kicau Yang burung-burung Kicauan yang lain Teman-teman juga Kita bikin sendiri Kita bikin sendiri Karena kita Mampu Kita bikin Gantangan sendiri Terus kita Buka Sendiri Ratihan Penjurian Sendiri Dan di PCM itu Sudah ada Sampai Sudah ada Untuk penjuriannya Sudah ada Diklatnya Sudah ada Diklatnya Sudah ada Diklatnya Pemirsa yang Mau Diklat Penjurian Pleci Bisa Menghubungi PCM Tapi Harus Harus tahu Basingnya Diklatnya Seperti apa Oh iya Sudah bangun Iya Sudah bangun Kayaknya Bayangkan kalau Kita di luar Punya 100 Ya Kayak apa Pagi Ya pagi Ya pagi pasti berisik Terus mas Dito Untuk event yang sudah mas Dito Laksanakan Khususnya PCM I Jogja All Star Itu apa aja mas Kalau untuk event yang mungkin yang Kemarin yang terdekat itu di Piala Gusti Prabu Kebetulan kita dapat mandat dari PCM I Pusat Untuk mengharap event Piala Gusti Prabu Jadi kita dipasrai semua Hal untuk Membuat event Piala Gusti Prabu Dari cari tempatnya Izinnya Semuanya yang terbawa Untuk lomba itu Kita dipasrai dari Biasanya berapa Orasi Itu panitiannya Kalau Untuk event kemarin kan Piala Gusti Prabu Itu ada Empat lapangan Empat lapangan Empat lapangan Satu G60 Tiga G12 Nah diterangkan tuh Pemirsa mungkin gak tau Apa itu G60 G12 Ya mungkin Gak jauh beda ya Cuma mungkin yang di G60 Jumlah gantangannya Atau jumlah pestanya Maksimal 60 60 Tapi kalau Yang di G12 Itu emang Maksimal jumlah Pesertanya Ketika Jumlah pestanya 12 Kenapa kok Seperti itu Ya lebih Lebih Apa ya Untuk Kalau ada G12 G60 Itu Apa Burunya lebih Yang G12 Itu yang spesial Atau gimana Bisa Bisa seperti itu Bapak Untuk G12 Itu mungkin burung-burung Yang Lebih spesial Lebih spesial Karena Karena mungkin Karena dari segi penilaian Juga bisa beda Karena bisa beda Dalam segi G12 Itu ada Form penilaian tersendiri Nanti nilainya tersendiri Jadi nanti Di G12 Itu penyisian Nanti ada finalnya juga Jadi harus burung-burung Yang istimewa Kuat Berbunyi dari penyisian Nanti divinalkan Jadi cuma G60 Misalnya satu kelas Menehan selesai Yaudah itu Juaranya itu Tapi kalau yang di G12 Itu Satu sesi dia main Oke Direkap Dari sesi A, B, C, D, E Direkap semua Siapa yang paling bagus 12 lagi Divinalkan 5 ya 5, 12 burung Jadi 60 60 burung Nanti diambil 12 terbaik Divinalkan lagi Oh Di G12 Iya Benar Ada bapak penyisian Sama ada bapak finalnya Pergelapan Itu kan Benar-benar butuh Burung yang stamina Bagus Berarti gak Istimewa Berarti kuat gitu Berarti antara Baterai energizer Sama baterai biasa Oh gitu Berarti kalau Pas penyisian Pas gantangan G12 Kosong ya Berarti Ada kelas-kelasnya Ada Sesi kelas Misalnya Kelas Bah BC Ya Ya Langsung aja Sesi Apa Kelasnya Yang disitu Kelas Kelas Jogja Ini Kelas B Jogja Ada Sesi Berat Terima Ada sesi Kelas Jogja Ada sesi ABCDE Jadi Setelah sesi ABCDE Nanti ada selingan Kelas berikutnya Yang lainnya Setelah Kelas berikutnya Baru Dipenalkan Kelas Yang Jogja Masih ada Cedal Waktu Sekitar Dua Kelas Lalu Dipenalkan Yang Sesi Kelas Jogja Terus Kelas 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 Kelompok Kelas Kelas Burungnya Nama Kelas Untuk Burung Yang Naik Cuma Namanya Aja Membedakan Kualitasnya Burung Enggak Urutan Iya Urutan Terus untuk Kemarin Mas yang Di Gusti Yudho Gusti Prabu Piala Gusti Prabu Itu Berapa Peserta Kemarin Sekitar Ada Hampir 2000 Wah 2000 Iya Wow Wow Itu Taman Penuh Pesertanya 2000 Dari Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Datang Alhamdulillah Bawa Pesih Semua Iya Sama Bawa Pacar Dikadar Waduh Cip 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 Podcast Paling Lir Lir Kayaknya Misalnya Kita Dengerin Pesih Cic Tidak Biar Mas Koko Menjelaskan Untuk Pleci Ini Jenis Pleci Apa Kita Anu Event Dulu Iya Tengah Terus 2000 Itu Berapa Lama Itu Kita Kemarin Star Sekitar Pukul 11 Selesai Alhamdulillah Maret Sudah Selesai Karena Kemarin Banyak Kelas Juga Yang Di G60 Ada 20 Kelas Yang Di G24 Ada Tiga Satu Satu Kelas Satu G24 Ada Enam Enam Kelas Enam Kelas Enam 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 Kelas Ada A B C D E 5 C 5 C C 300 Oh Iya Berarti Registrasinya Itu 2000 Itu Ya Iya Jual Tiket Juga Sampai Sebelum Tiketnya 2000 Iya Jadi Yang Mau ikut Lomba Bayar Registrasi Iya Beli Tidak Nah Terus Untuk Lomba Plet Ini Tiket Beda Beda Atau Sama Kelas Tiket Belajina Kita mulai Dari Yang Paling Bawah Latihan Kalau Istilahnya Itu Lumber Itu Bisa Dari Tiketnya 5000 10 2000 20 2000 20 2000 Yang paling Bawah Ini Yang 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 Murah 60 60 80 150 150 150 Paling tinggi 150 Kenapa itu Membedakan kok 60 150 Apanya Biar ada yang banyak Oh Burungnya bebas ya Kalau burungnya jelek Wani Bayar ya Tetap boleh ya Boleh silahkan Beli tiket Bayar Enggak ada syarat Enggak ada syarat Ikut yang ini aja Enggak ada syarat Terus kemarin Yang juara Orang mana Berapa kelas Juaranya Tidak ada Tersebar semua Tidak Tidak menonton Satu orang Dua orang Berapa kelas Juaranya Berapa kelas Juaranya Kelasnya Kelasnya Yang leci Ada Tutop Kelasnya Apa sih Oke Untuk Leci Ada Berapa Jenis Untuk Kelas Lomba Wai Wai Majen Juga Nanti Pengaruh Di Kelasnya Oh Ya Jenis Jenis Pelci Makanya Kita Bisa Bikin Banyak Kelas Karena Jenis Pelci Ada Banyak Yai Ya Buka Cukah Diterangkan Jadi Pelci Itu ada Yang pertama Dakun Dakun Dada kuning Seperti Ini Dada kuning Terus Yang kedua Ada Pelci Montanus Montanus Itu Jiri-jirinya Ada Dada putih Seripnya Ada putih Terus Ada Pelci Namanya Auri Venter wuuh warnanya hampir sama kayak cuman lagunya beda lagu iramanya beda berarti beda terus ada lagi preci bustomi juga dia bustomi ya dia punya ciri hampir sama kayak montanus cuman juga dia lagunya hampir sama kayak dakun terus ada lagi jenis keciyal terus ada lagi jenis oh mas dulu yang pleci kapur pleci kapur itu bisa masuk ke montanus ya mas ya itu banyak jenisnya makanya ketika bikin event membang kita kelasnya banyak karena yang disitu yang main tidak hanya jenisnya dakun aja terus yang di gustri prabu yang kelasnya apa aja dibuka disitu dari dari pleci yang jenisnya dakun montanus aurri aurri venter bustomi empat kelas keciyal 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 kebetulan kemarin kebetulan kemarin tidak ada terus juara dari mana aja yang untuk kelas-kelas itu masih ingat gak kemarin kita enggak enggak banyak sih tidak 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 satu dua orang aja dari yang dari Jakarta juga ada ya dari bandung juga ada solo juga ada satu kelas itu banyak juara satunya bisa banyak juara satunya bisa banyak enggak cuman satu cuman dari beberapa kelas nanti yang juara berbeda-beda suara satunya beda orang beda orang dari satu kelas itu biasanya bisa diambil sepuluh sepuluh juara satu sampe sepuluh sepuluh juara sepuluh juara kalau kelasnya kemarin hampir sekitar ada dua puluh iya lebih kemarin empat itu jenis sepertinya kelasnya ada dua puluh lebih kemarin ingat apa aja yang juara kelasnya yang dua puluh itu dua puluh itu juga lagi jadi ada pelas dagun juga tapi kalau yang untuk juara memang kita ada yang dari solo ada yang dari bandung ada yang dari jawa timur dari jawa timur seperti itu cuma untuk nama namanya mungkin saya sudah oh iya 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 oh iya iya oh iya iya oh iya iya oke mas koko koko kran sekarang ya toh ini di depan mas koko ini rado direneknya ben koncao iki wirus mas koko oh dunia mas hmm nah ini dijelaskan mas koko ini jenis apa mas ini mas koko ini jenis dakun dakun lokal ya dakun lokal ya ya pas lah iya terus keistimewaannya dari segi keistimewaannya dia kriteria lumba ya dari penilaian kan sudah ada tersendiri yang dinilai itu apa hmm biasanya itu yang dipilih itu dari segi volume volume gaya dan irama lagu soalnya kalau burung penggemar pleci itu yang senang dengan lomba nantinya dia memilih suatu burung yang mau dijadikan lomba itu yang pertama dari segi volume dan gaya karena tidak bisa dirubah itu bawaan dari lahir volume dan gaya iya setiap burung itu punya eh kaya kamu gaya gaya mu serasa dirubah gaya berbunyi itu tidak bisa dirubah karena dia bawaan dari lahir dari segi volume juga tidak bisa dirubah cuman kita bisanya memaksimalkan dia gimana bujinya parfumanya parfumanya biar volume nya menjadi bagus gitu nah terus nek iya tebalnya kalau apa isen-isen itu bukan merubah woh kalau isian tuh nah iya itu irama lagu kan nanti bisa kita masterin gitu dikasih mp3 atau burung langsung gitu biar kecohannya nanti bisa dicerukan sama pleci ditentorin iya gurunya gurunya kenapa mas koko kranz memilih peleci dagun dari segi peleci dagun itu menurut saya dari burung-burung jenis burung yang lain itu paling cerdas oh burung paling cerdas itu dagun lokal karena kalau burung-burung dari montanus itu kebanyakan masih belum banyak yang bisa memastri bagus gitu yang paling cerdas malah dakun lokal dakun lokal dakun lokal endemik mana ya kalau endemik itu banyak dari jawa tuh ada semua endemiknya gantul iya gunung kebanyakan kalau kita bilang endemik itu kebanyakan dari gunung gunung merapi oh minis gitu pacitan berarti seneng ngadem-ngadem ya iya tapi kok seneng rame-rame ya seneng rame kemercek banyu ya terus apalagi mas keistimewaan dakun mas dari segi dakun itu ya kita dari dakun biasanya itu tergolong masih banyak lah setelahnya masih banyak itu di liaran atau di omyokan dan harganya pun bisa lebih tinggi daripada yang lain oh malah ini dakun ya iya yang omyokan itu banyak kan dakun iya dakun yang lebih mahal itu ya iya dakun terus untuk ini diring ini apa ternaan dong kalau ternaan itu bisa diring langsung ada kita dari PCM itu udah ada tersendiri organisasinya divisinya udah ada tersendiri juga GTP Divisi Ternak Pleci namanya Divisi Konservasi oh Divisi Konservasi itu untuk yang ternak-ternak pleci Tadi kamu kayaknya bawa pleci wedek ya iya betina betina kenapa kok harus bawa betina dari pemain lomba ya iya pemain lomba itu biasanya kebanyakan ya tidak semua tapi kebanyakan memakai betina atau untulan itu gunanya biasanya untuk meredam bunyi waktu di jalan oh di jalan atau bisa menyetabilkan birainya burung oh itu iya 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 jadi dia akan menjadi rakakian muni kalau di jalan kalau ada betina iya 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 udah berapa lama ini mas koko pelihara ini kalau dari pelihara itu ini yang ini yang ini satu tahunan yang ini sudah satu tahunan satu tahunan dari bunyi atau beli belum bunyi dari bunda bunyi kebetulan udah prestasi juga wop belinya cuma masih di laber-laber gitu latihan tarkam iya 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 keluar ke event atau apa nanti juara harganya pasti lebih nah ini namanya siapa mas untuk untuk pelaci ini namanya Rodri Rodri Gwes Rodri Gwes Rodri Gwes Rodri Gwes namanya Rodri Gwes ini gue bisa Rodri Gwes Rodri Gwes prestasinya apa aja ini Rodri Gwes untuk prestasi ya beri prestasi udah sampai nasional Rodri Gwes ya wop keputangan untuk Rodri Gwes Pernah juara satu nasional gak? Sudah pernah Wow bukan kaleng-kaleng Kemana di One Stop Leci Yang di Solo Itu kan juga lomba nasional Itu dia untuk G60 nya Itu juara satu mas Wow Rodriguez ngeri Iya Bisa ya Ternyata dia ini Juara ini Mbak Rodriguez ini Perawatannya gimana? Nah perawatan Untuk perawatan ya Mungkin Perawatan lomba dan perawatan lomba dulu dulu Yang ini khusus roti gas ini Kalau perawatan lomba itu Biasanya sama ya sama kecoh-kecoh lain Kita dari segi mandi, jemur Terus ngasih extra folding Dan dari segi itu olahraga biasanya Loh? Olahraga juga ya Olahraga juga nih Loh? Loh gimana? Loh? 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 Kalau burung itu olahraganya cuma pakai poliar Atau kandang besar Oh diumbar? Ya Oh ini pakai umbaran juga? Pakai umbaran Oh.. Roperigat juga ya Staminanya terjaga gitu Oh.. Lari-lari gitu ya Terbang-terbang Terbang Wah Berarti nge-gym gak ada ya? Nge-gym Ini jenisnya itu Yang model burung dibuka Peleper beladak Atau yang omahan sih? Kalau pelecih gini? Kalau Dari itu Dari teman-teman semuanya itu beda-beda Ada tuh Yang di rumahnya itu Di krodong Ada yang enggak Di koloni Itu beda-beda Dari segi perawatan Oh perawatan Maksudku Nge-ucul itu loh Koyonek hijau Cicah hijau itu kan Manok yang tidak Tahu berterima kasih Dingu suwe yang Dari buka kandangnya W13 Nge-ini Kalau pelecih itu Cenderung burung koloni ya Jadi dia kalau Lepas Biasanya Enggak omah Dia nyari temen Oh Nyari temen yang lain Biasanya gitu Karena dia Aslinya itu burung koloni Bukan burung vektor Oh Maksudnya gitu Jadi tetap meladat juga ya Kalau pergi itu Enggak biasanya Dia lebih Nyari ke temen-temen yang lain Oh Jadi misalnya dia Dia lepas Dan Masih ada peci lain Yang dibobrol itu Dia pasti balik lagi Mbak Berarti kalau kita Plihara peci Dan lebih dari satu Relatif aman ya Ya Aman Oh ya Balik omah Ya betul Betul Kalau ijo Nah ijo Tahunan ya Ngebak luput Ya Dada Orang anggung Balik Balik Oh gitu ya Terus Selain dari Olahraga Terus Extra pudding Serangga Nah Makanannya mas Apa mas Kalau dari makanan Kalau dari makanan tuh Dia Aslinya Pemakan buah-buahan dan nektar Ya Pemakan buah-buahan dan nektar Aslinya Dari alam Selain itu Helikopter Kalau gitu Belum tahu Kalau Beri makan nektar Helikopter Serangga 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 Buah Buah dan serangga Tapi kalau di pelihara pecinta burung Biasanya diajari makan fur Oh ya Pake fur juga Om ini fura tadi Ya aslinya Fungsinya apa ya dulu ya Untuk penyerbukan Mau ya Yang Pleci ini Di alam Enggak Terus penemu Pleci siapa Hehehe 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 Pure apa mas ini Pake apa Kebetulan ini fur import Dari Apa namanya Aikwan Aikwan Vietnam Thailand Vietnam ya lupa Fur import Kenapa harus import Kenapa harus import Kandungan proteinnya lebih tinggi Hmm Kenapa enggak diselidiki ya Selidiki Hehehe Hehehe Kalau dari produk lokal juga Ada banyak sih Cuman Yang ngeluarin Produk yang proteinnya tinggi Itu belum Kalian kayak biji Ya bijian Putiran Apa Putiran kecil Kan Kalau putiran itu Biasanya Pleci itu Enggak Di Eker-eker Oh Itu pake biji apa Buang-buang Modelnya aja Apa itu Nanti fur Modelnya ada yang Halus sama yang Kasar Putiran kecil-kecil Itu fur pak Iya fur Ini fur ini Ini fur ini Modelnya ada yang Ada yang Besar apa yang Halus Pakan kucing yang Garing Tapi kecil Muri Bucing 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 Iya Selain itu Apa aja tadi Keruto juga enggak Iya Keruto biasanya Keruto Ulat Jangkrik Juga ada yang pakai Juga ada yang pakai Menjangkrik Biasanya ada yang pakai Anahan Biasanya diambil Diambil Isinya Isi perutnya Oh Iya Berarti kak Berarti ruter pedah Berdari watangnya jangkrik Kelamaan Iya Wartot Iya Wartot Berarti ya Bisa gitu ya Berarti ya Baunter juga ya Itu baru satu ya Punya berapa mas pokoknya Iya Mas pokoknya punya berapa mas pokoknya Mas pokoknya Ini ada sekitar 17 sekol Oh Masih sedikit, itu 17 Masih sedikit, itu 17 Ditanyain tuh, kalau saya bisa niluin soal peluci gak ya? Oh bisa Cip, cip, cip Itu peluci pertina Ini peluci ini Soalnya sekarang modelnya hybrid Isen Nah ini dari Si siapa tadi namanya? Rodriguez ini isen apa Alasan ini modelnya Udah full isian Dari segi isiannya lagunya itu Kolibri Wulong Orang bilang itu Kurung kolibri Kolibri Wulong Yang dibawain lagunya Sama Kenari ya mas Lagunya kayak Kayak kenari juga Iya Tadi kenari Nanta mau Membah-membah Memes ya Terus nganu mas Kalau Menjemurnya itu berapa jam? Kalau dari segi cemur Itu biasanya Setiap burung itu Berbeda Ada yang Kuat Ada yang enggak Biasanya dari segi settingannya masing-masing Nah itu tadi settingan Aku sering denger settingan itu Apa sih sebetulnya settingan itu? Sebetulnya itu kalau bilang settingan itu Dari semua pemain burung itu Hampir punya Istilahnya Insting lah Insting Gimana burung itu bisa performnya bagus itu Instingnya tersendiri Terus lanjut mas Terus Kamu jangan denger settingan Enggak maksudku settingan itu adalah apa? Apakah itu settingan? Settingan itu Adalah Adalah Mau Dimana caranya Buat burung itu performnya maksimal Ketika di lomba Ketika di lomba Ketika di lomba Ya berarti pakai treatment ya? Terus yang aku denger itu ada apa? Kayak doping itu apa itu? Kalau doping itu aslinya itu vitamin ya Vitamin penungkrak birahi bisa Penungkrak gacor bisa Berupa apa itu mas? Biasanya kebanyakan cairan Atau minyak bisa Oh Kenapa? Air atau minyak Biasanya harus lomba Karena pleci kan bukan burung Apakan gembos Gitu Kalau pleci kan bukan burung faktor Tapi dia kan Burung koloni Aslinya Jadi dia bunyi itu Karena birahi Oh Adanya gitu Kebanyakan dari Teman-teman pleci itu Menilai burung itu bunyi Karena dia itu birahi Bukan karena faktor Gila mas Gue ngomong-ngomongnya Ini Ini Disoknya dulu Tehnya Oke Biar kita Agak Faktor Nanti Gengkrak Birahi Birahi Kita Naik Kalau saya Butuh gak itu Gengkrak birahi Itu kalo Pernah gak kamu Waktu netesi itu Tau Doping itu Terus Ketetesan di Tau Sering Pak Makanya sekarang gemuk Ini Membanyakan doping Makanya ini gemuk Terus Dia Kelasanya itu Dia Masih Turus Lama-lama setelah Main Nanti Jadi gemuk Apa itu itu saya nyebar temenya dulu gimana aku rasanya ternyata tidak pernah nyoba speknya beda kalau buat polmiu jadi tambah temen-temen kalau biasanya itu dari segi bau yang hijau itu bau dari apa biasanya gitu oh kamu sebelum memberikan itu kamu selidiki dulu dari apa gitu biasanya banyak kan kalau polmiu itu biasanya riskanya dia tidak mau minum kalau baunya kimia terlalu pekat biasanya dia gitu dari bau kimianya kalau ubat-ubatan kan biasanya bau kimianya menyengat gitu tidak mau bau kimia ini tep ya betul VGP kok enak ah lancel kan ada orang ngerti cah milenial oh ngerti waj oh gitu ya berapa tetes mas itu beda-beda juga beda-beda juga ya itu termasuk dari keterampilan ya settingan nah iya termasuk dalam kalau parah karakternya burung lebih beda-beda nah itu ano pak harian pak itu kalau buat burung-burung yang lomba itu biasanya harian ya harian tapi biasanya tuh dosisnya beda kalau mau buat main kalau mau buat main iya kelima tanda kan iya memang nih moceh percaya diri loh iya obat pd burung obat pd pakai gitu pantesan aku dulu kalahan nggak tahu dobek-dobek gitu itu beli gimana kebanyakan sekarang online juga udah banyak di toko-toko burung juga udah banyak eh pasti itu ada banyak jadi nombongnya gimana beli obat dirai buat burung ya beli doping untuk pelecih ya pak kebanyakan warung-warung pakan burung itu sudah ada yang banyak yang jual pak mana ada listriknya mati ketiknya ini terus kok iya iya terus itu kok suka gitu-gitu kenapa dia ngantuk ngantuk itu bergadang walau harus bergadang kemarin malam kontorin final pak Argentina 5 hari sekarang agak ada kan ini Rotrigo jadi dia Rotrigo West loh jadi dia bukan deh pendukung Argentina Rotrigo jadi mungkin kenapa kalau percaya gini untuk spek lombakan kebanyakan dia kalau kau bunyi itu butuh suasana yang rame yang meriah yang berisik dia baru sama ketemu sama percik-percik yang lain ada temannya yang bunyi dia pasti banyaknya nyawet bisa membaca pikirannya Fruity enggak apa pes kalau membaca itu enggak ya selebihnya kita cuma karakter burungnya kan kita pelihara udah lama jadi kita tahu karakter burungnya oh ini burung siap buat lomba atau oh ini burungnya kurang birai atau kurang gimana fit nanti kan kita bisa ada pendongkrak vitaminnya gitu ditambahin atau gimana dikurangi oh berarti diamati iya diamati lebih anak beri lagain ini menurutmu dia lagi apa ini kebetulan ini kan tadi habis olahraga ya mungkin capek atau gimana emang olahraga ini terakhir turun lomba kapan ini kemarin minggu yang di itu kamu berangkat itu yang ponosari dapet nomor juga dapet juara 2 sama 3 waw helok perbandingannya kalau burung sudah berprestasi gini di harga berapa kalau burung anjaran itu berapa oh gitu untuk burung pleci ya dari dari harga itu gak ada patoannya soalnya menurut teman-teman pleci pleci itu hobi itu hobi di pleci itu kayak seni istilahnya gitu seneng dibayar berapapun gitu seni jadi kita menilai burung itu bisa dari segi kita suka atau kita serg gimana mau dipelihara bisa juga dari prestasinya dari teman-teman penggemar pleci lainnya juga nantinya memilihnya juga berbeda-beda dia mau cari yang kayak apa gitu dari prestasi atau speknya ini dilepas berapa kira-kira kalau yang sudah berprestasi dari laberan terus yang sudah berprestasi tingkat regional terus yang sudah berprestasi tingkat nasional yang pernah terjual harga berapa mono loh mbak mono ya kebetulan dari burung-burung yang lain udah banyak yang masuk nasional udah banyak dan sudah terjual juga udah banyak terakhir kemarin ada nama pokba itu laku 35 yang punya saya 35 juta dibeli sama orang samarinda 35 juta transfer itu malah belum lama ini sekitar ya setengah tahunan mungkin peliharannya ya kalau umur burungnya kurang tahu ya berarti kamu titik ya dia salah satu juta itu misalnya kalau untuk masalah burung yang saya belum jadi tersama yang sudah ini termasuk mas dito bareng menggunakan jasa mas koko kran kebetulan mas dito suka di montanus padar ini kaya dakut dakut juga suka iya sebenarnya saya suka ke montanus keser mana keser lagi ini ini sangkarnya eksklusif berubah sangkarnya beda istimewa sangkarnya jadi ini sangkar ukir PCMI jadi PCMI itu juga punya istilahnya untuk ekonominya juga jadi membuat kayak ini terus dijual ke teman-teman nanti ada roda oh sangkar resmi PCMI iya seperti ini kas Jogja ya ini kebetulan ada kas Jogja terus ada gamelanya like like di zoom like ini ini adalah sangkar kas PCMI iya dipindah lah disini mas ya wah ini adalah logo PCMI logo ini logonya ini ini yang gamelan logo ini sih nah itu logo PCMI itu logonya kecekin nah pelajar mania Indonesia sama yang bawah bawah sama sama gawah nih gawah sama wah ini logo PCMI sudah lah ngeri ngeri dan itu ornamennya gamelan gamelan iya gamelan itu harga berapa sangkar gitu berapa kemana mas kalau harga itu sekitar 4,5 4,5 juta harga harga sangkarnya itu pakai mpring atau kayu sih kayu enggak jarinya jari 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 ini ini bambu 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 kulita ya ya mahal juga ya kayak Cungko itu ya yang mahal seni membaginya itu yang ukirnya ya kalau sama Cungko gak kalah sih itu jati ya jati full makanya abod kenapa abod itu aku tahu benek digantang ngerak nangin bener aman kayaknya ubah-ubah ngerak nangin loh ehehe hehehe 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 itu Rodriguez Bum Pursa aduh ini butirnya ya tuh aduh Rodriguez makan hehehe butirnya apa bulunya cowok jantan jantan cowok cowok betina yuk kalahan betina itu adalah pancingan jantan weh pas Muni hehehe hehehe dia butuh suara-suara ayo adewe berisik yuk berisik ini berisik Muni hehehe 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 mama diam loh kayak lu harmoni kayak 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 gayanya panjangnya hehehe hehehe itu itu gayanya itu memang iya banyak biasanya woh pinter tenang yuk lu ngerti lu hehehe bisa ngerti ini di zoom woh dia merah iya kira lawannya merah dia woh 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 ya nonton di mana ya ya itu begitu hehehe hehehe rauh woh bisa merah ya hehehe hehehe buat ini suaranya podo aku ya hehehe 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 kok gak usian hehehe lho kakono sing duwe mas hehehe kalau misalnya anda mas Coco Crunch ini rambutnya di smear hitam apakah dia masih mengenalimu hehehe 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 masih ya hehehe oh iya kalau doro itu kan gak boleh ganti kaju oh gak boleh gak boleh apa mbak apakah peleci seperti itu juga kalau peleci itu enggak ya hehehe pernah gak ini si Rodriguez ini dicat ganteng kayak orang sering sering ya harus kamu iya kayak kemarin itu di Jakarta dibayar sama kalau dibawa sama Om Iswoyo itu juara satu di Jakarta padahal gak sama kamu enggak wah ya berarti Chen atlet tenang mentalnya udah jadi mentalnya udah jadi karena dia udah mental untuk lomba ATM roderikes ini ATM istilahnya ATM berjalan ATM berjalan setiap ada lomba dia menghasilkan rupiah kenapa bisa mahal dan eh kita enggak menjual ya itu iya 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 hehehe iya jadi di rumah mas koko kran seberapa yang sudah berprestasi dari 17 burung tadi udah 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 sekitar 7 7 8 dan sultan pleci mah koko kran ini berarti SP koko kran SP sultan pleci soalnya saingannya kemarin pleciknya kena kompor beduk jadi oh iya 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 masih merintis 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 lagi iya tau mas dito pleciknya yang juara berapa cuma satu aduh waduh ya lumayan masih ada yang itu yang kelas itu tadi yang tadi yang kelas montanus itu itu lebih besar atau lebih kecil kalau untuk badan hampir sama ya kayak dakun ya hampir sama warnanya warnanya yang beda mungkin ada yang di dadanya ada petisnya tapi kuning juga jenisnya beda kan ini kan ya dakun kalau punya saya yang montanus enggak warna dasarnya hampir sama yang yang punggungnya itu aja ujungnya cuma yang dadanya ada kok bisa beda itu dari mana ya ya mungkin dari yang bikin dulu enggak maksudnya daerah atau tau enggak muntanus di daerah mana terus dakun kalau daerah enggak keterangannya enggak setiap daerah juga ada soalnya juga muntannya setiap daerah Merapi juga ada Merapi juga ada terus Endemur yang apa hasil ini podo ya sama mungkin enggak cel juga dulunya bisa berapa jenis juga enggak tahu dari mana bisa ya bisa membedakan jenis-jenisnya itu kalau di proses breedingnya itu bisa campur-campur jenis ya oh enggak bisa mentanus campur gagun bisa itu setelahnya sudah mengalak menyalai kodrat lah oh enggak bisa enggak bisa disilang gitu enggak bisa jangan sampai lah bang kenapa LGBT naik kecelangan gimana udah pernah dicoba apa lah untuk kalau yang kan ada yang divisi konservasi juga mengatakan bahwa kalau untuk masalah breeding atau konservasi itu jangan sampai nyilang-nyilang oh iya kalau misalnya sama dakun ya harus sama dakun kalau yang montanus ya sama montanus yang auri sama yang auri jadi biar tidak ada penyilangan ya nanti jenisnya malah oh iya menjaga menjaga kecuali itu jadi alami yang di alam ya ya itu monggo nah kalau yang untuk denger temen itu enggak enggak ada rekayasa genetik enggak boleh ya boleh oh ademnya untuk pernah ditawar enggak ini si Rodriguez ini kalau tawaran itu banyak oh iya soal tawaran banyak cuma belum ada niatan menjual itu belum ada sama yang berapa terakhir itu 35 wooo sama yang iya obat tadi yang bersama waw sihan enggak pakai sangkar enggak burung aja sangkar itu kuda hehehe sangkar itu 4,5 juta ya harganya hehehe iya iya hehehe tapi kalau dibeli mas mampu dibeli ya sama orang ya iya udah lama di tempatnya orang baru itu apakah kualitasnya itu tempatnya sama? nah itu nantinya kan kalau orang beli burung prestasi itu biasanya dia sering komunikasinya tanya-tanya settingan hmm dari sisi perawatan harian maupun lomba itu biasanya tanya-tanya terus nantinya dari sisi perawatan itu kan dijelaskan dari harian mau lomba atau kasih apa gitu dari pemiliknya yang lama ngasih tahu berarti ada layanan pernah jual iya nah ini sekarang sesi penilaian dari peserta peserta nih mas Koko keranjikan peserta tahu cerita ini ini apa mas yang anda persiapkan dari penilaian kriteria penilaian kalau menyiapkan burung itu biasanya ya kita yang burung-burung bener-bener udah eh istilahnya kalau di international ya speknya yang lebih tinggi yang udah kualitasnya digantangan itu lebih bagus kinerjanya istilahnya gitu yang disiapkan biasanya tuh bener-bener dari amin 1 atau amin 3 itu udah ada perawatan khusus gitu biasanya kalau event izin membacakan pertanyaan dari youtube iya mau nanya hitung caranya biar pleci nggak akrobat lompat-lompat saat dikantang gimana ya salam dari pemain rintas alam oke pemain rintas alam terus dari rewo-rewo bertanya umur pleci bisa sampai berapa tahun terus ada salam dari FN Torri Jogja rambutnya pom-pom-pom keren itu fansnya 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 mas kuku itu oke dijarah mas kuku bagaimana cara pleci agar tidak melompat-lompat dalam saat digantang dari segi perawatan ya pertama itu perawatan itu burung digantang perawatan ya perawatan iya perawatan dirawat dirawat biar pertama biasanya burung loncat itu kan banyak penyebabnya yang pertama itu bisa dia belum adaptasi sama orang takut atau gimana bisa yang kedua itu bisa dari segi nggak cocok sangkar atau tangkringan atau apapun bisa penyebabnya penyebabnya loncat yang ketiga itu bisa terlalu tinggi birainya juga bisa dia mengejar lawan biasanya bisa itu dia berkata yang mend quesak berkata 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 terbatu dengan berkata berkata biasanya tuh dari situ udah bisa kelihatan sih dari segi dia lompat itu karena apakan dari si pemilik itu bisa tahu sendiri nantinya Oh ini burunya kurang adaptasi sama orang atau burung itu terlalu birai atau dia loncat itu biasanya dari karakter burung atau nggak cocok tangringan atau sangkar biasanya kan ada karakter burung itu yang ambil nafas tuh lompat atau gimana itu yang terlalu terlalu ngotot lah istilahnya bunuhnya jadi dia ambil nafasnya lompat jadi nantinya dari pemiliknya tuh biasanya dia yang cari-cari settingan sendiri tahu sendiri itu lompatnya karena apa gitu terus dari tiga macam lompat satu apabila lompat karena dia masih takut dengan orang kenanganannya gimana latihan istilahnya latihan sering dibawa ke tempat keramaian sesering mungkin apabila dia melompat-lompat karena tidak cocok dengan pangkringan bagaimana cara penanganannya biasanya sering diguntah ganti ya itulahnya diganti oh di cek cek ya iya ini kasih tangkringan kayu apa cocok nggak biasanya biasanya kebanyakan tuh asem Bali ada yang pakai bambu Cina ada terus asem Jawa ada yang pakai talok itu juga bisa diameternya juga beda-beda ada yang mencak yang kecil dia suka yang kecil seperti rojirnya kecil diameternya ada yang mencak yang diameternya lebih besar lagi dia baru mau anteng itu ada juga wah ya ada tel ya Iya itu detailnya seperti itu terakhir harus kita harus tahu berarti ada yang nggak mesti kudu pas ya misal mintanya gegeden bisa kekecilan ya harus dicoba-coba yang ketiga apabila dia perbirahi maka apakah penanganannya kalau perbirahi itu bisa dikasih makan makan makanan yang menurutnya bidai contohnya timun buah-buahan pepaya carikan betina bisa juga kita pakai undulannya atau bedanya bisa yang kedua bisa dimandiin jatuh semprot mandi-mandi malam itu kalau mandi dulu enggak kalau pas ini kan tadi yang ditanyakan pas mau digantang biasanya bisa nanti ke setelah itu biasanya peluci satu itu banyak beberapa kelas bisa jadi di season pertama atau gantang yang pertama itu melompat-lompat-lompat-lompat kita kan tahu iya wah ini overbidahi terus naik yang selanjutnya tuh dimandiin dulu oh di dulu biar budayanya turun-turun wah berarti kaya anu kaya pit ya lho crew crew pit stop ya lho terus apa mau pertanyaannya satunya umurnya sampai berapa oh umurnya kalau selama bermain pelci ya istilahnya dari teman-teman atau penggemar pelci lainnya tuh saya sudah pernah denger bahkan pernah melihat sendiri itu ada pelci yang sampai umurnya 28 tahun saya sudah pernah kakek pelci ketemu sendiri sama pelci yang udah pernah pernah ketemu sendiri kamu sama pelci itu ya terus kemana perasaanku bertemu dengan pelci itu apakah bisa performa masih 28 tahun kalau itu emang buat rumahnya untuk yang prestasi itu sampai sekarang masih ada itu tempat temen itu ada sekitar sepuluh tahunan masih prestasi sampai sekarang masih yang berjalan kalau labet-labet itu balen tiketnya berapa ya belen tiket ya belen tiket ya maksudnya yang AB 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 nah kalau Rupiah untuk piro ya tergantung harga tiket yang di sebelumnya eh om Onosari tergantung harga tiket sama jumlah prestasi yang di tengoknya ini Onosari ingin untuk piro masuk ke gua ini PD 1 juta eh kalau kayaknya malu-malu ya kalau nominal kalau nominal tuh kebanyakan pecinta pelci itu enggak pengaruh dalam segi hadiah itu dia udah gak mikir setelahnya mau rugi mau untung asal pelci itu juara atau nanti bisa ditawar jadi mahal itu Kebahagiaan tersendiri Dari teman-teman peleci Kalau yang di Wonosari kemarin Tiket A dapet hadiah berapa? Kebanyakan itu kan kemarin Kelasnya ada gantangan G16 Atau G12 Itu Tiketnya itu Rp30.000 Juara satu bisa sampai Rp120.000-Rp150.000 Woh Ada ento Ada ini Woh Seminggu pisan Seminggu pindu Bayang Aku ini haram bunuh Woh Aduh isin Isin Berarti Maneman Kalau dijual Jual kan untuk Setup itu sebisal Iya Itu nanti kita cari bakat lagi Susah Iya kan Misalnya gitu Mungkin Mas Koko sudah hoki Sama burung rokes Ketika ini burung dijual Dia mau cari burung lagi yang hampir sama kayak gitu Tidak ketemu Susah Karena ini sudah hoki nya Mas Koko Oh iya Sudah Sudah Selamat Dekat Selamat Selamat Sinoro Bestie Bestie Sudah Sudah gak ada Cari yang baru kok susah Kok gak dinamakan Koko aja langsung bunyi loh ya tak terasa ya obrolan yang seru dan asik dan agak sedikit konyol kita terasa udah hampir satu jam Mas Dito dan Mas Koko Kranz yang kita menerangkan tentang BCMI dari sedikit kulit dari burung peleci dan untuk perawatan maupun apa itu kan sebenarnya kalau diulas yang enggak bisa cepat sehari ya harus tadi aja dari satu olahraga aku belum menanyakan ukuran dari apa polian poliannya berapa terus cara mandi belum ditanyakan tapi ya mani bisa sambung lain waktu yang ini dan untuk di sesi terakhir biasanya di podcast biru ini kita minta quote atau kata bisa bikin dari bintang tamu buat pemirsa podcast biru dimulai dari Mas Dito dua kata aja itu enggak apa-apa dua kalimat boleh enggak boleh satu hobi pasti percik waaaaaah monggo mas Goku Kranz kalau dari saya belajar pelecih pasti rezeki waaaaaah terserah 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 oke ya masih masih ii iya ya oke pemirsa Obiku Channel yang berbahagia Tak terasa ya perjumpaan kita Udah 1 jam Dan kita akan jumpa lagi Besok hari Selasa Seperti biasa di Podcast Biru Edisi Keris dan Tosan Haji Setiap hari Selasa Jam 2 Jangan sampai ketinggalan Besok kita akan tetap berjumpa lagi Tetap sehat, tetap semangat Dan tetap huri Sub indo by broth3rmax